Intro Shalom saudara, kita berjumpa lagi dan kita mau satukan hati kita di dalam doa kesepakatan karena kita tahu bahwa doa yang sepakat itu digendaki Tuhan supaya kita membangun diri kita dalam iman yang suci, bukan hanya suci saudara di dalam doa, juga di dalam roh kudus kita tunjuk kepala kita memperdoa terlebih dahulu Bapak kami dalam surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan kau sucikan hati pikiran kami kau memberi kekuatan, kemenangan kepada kami hibur kami ketika kami susah kuatkan kami ketika kami lemah pelihara kami Tuhan ketika kami dalam kekurangan Tuhan mampukan kami Tuhan untuk meraih janji-janji Tuhan hidup di hadapan Tuhan dengan iman yang teguh di dalam nama Yesus yang susah Tuhan kami mohon pertolongan Tuhan yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus supaya pergumulan kami sudah Tuhan berikan jalan keluar di dalam nama Yesus kami percaya dan kami serahkan semuanya di dalam nama Yesus Haleluya, Amen Soalnya dikasih Tuhan, mari kita membangun iman kita dengan yang suci, juga membangun di dalam roh kudus dan juga doa di dalam roh kudus supaya kehidupan kita mendapatkan nasihat dari firman Allah kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Judas pasal 1 ayat 17 sampai dengan 25 Tetapi kamu saudara-saudara ku yang kekasih ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kevasikan mereka Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh kudus Akan tetapi kamu saudara-saudara ku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam roh kudus Belialalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga dan bencilah pakai mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya Allah yang esah juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita bagi dia adalah kemuliaan kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya jadi disini dikatakan supaya saudara kita berjaga-jaga pada hari-hari terakhir akan tampil pengejek-pengejek yang akan mengejek secara rohani mengejek tentang kedatangan Tuhan dan kita tahu itu muncul ketika kita mulai sungguh-sungguh orang berkata wah mau jadi pendeta nih ketika kita mulai hidup meninggalkan dosa teman-teman yang berdosa berkata wah sok suci lu dan ketika kita mulai membaca firman ah mau jadi apa kamu hidup itu bukan dari situ tetapi kita harus kerja ketika kita mulai melayani kita mulai mengasih orang berkata ah munafik kamu orang-orang pengejek bukan yang memberi dorongan tetapi memang benar juga ada juga orang yang munafik lah ini yang berbahaya yaitu orang yang pura-pura baik padahal menipu orang yang kelihatannya membantu padahal dia mengacaukan rumah tangga orang yang kelihatannya bersekutu tetapi dia membuat roh pemecah dan itu yang dikuasai hawa napsu dan itu dikuasai oleh dunia dan akan mendapatkan hukuman dan kita tahu juga saudara bahwa gereja itu perlu kesatuan rumah tangga perlu kesatuan hidup kita sebagai satu tim perlu kesatuan kita lihat dulu ayat yang ke-19 dan 20 mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa roh kudus akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam roh kudus kita baca ayat 20 lagi ya akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam roh kudus ini kita lihat ada tiga bangun dirimu atas dasar iman yang suci dan berdoa dalam roh kudus bangun dirimu dalam iman yang suci berdoa dalam roh kudus bangun dirimu dalam iman yang suci berdoa dalam roh kudus ini penting nah kalau saudara lepas daripada ini kita gak membangun diri apalagi dengan iman yang suci bagaimana cara membangunnya membangunnya itu dengan iman yang suci iman yang sehat iman yang benar bukan yang tidak benar kalau saudara membangun sesuatu di atas pasir ketika hujan maka runtuhlah rumah itu ketika membangun dengan batu ketika hujan tidak runtuh artinya disini semua orang banyak membangun tetapi bangunlah dengan iman yang paling suci iman bukan ingin memiliki dunia iman bukan bicara hal yang tidak baik tetapi yang paling suci dan berdoa dalam roh kudus ayo kita membangun iman karena apa? karena orang-orang pemecah belah itu yang dikuasai hewan nafsu sedang berkeliaran dan mereka hidup tanpa roh kudus kalau tanpa roh kudus berarti iman mereka tidak suci mereka tidak pernah membangun dengan yang benar mereka hanya cuman menaruh hidupnya untuk di lingkungan orang Kristen namun sebenarnya hatinya bukan kepada Tuhan mereka berdoa mereka beribadah bukan untuk menyenangkan Tuhan namun untuk supaya dilihat orang karena mereka tanpa roh kudus jangan cuma lihat penampilan mereka tapi lihatlah kebenaran hidupnya hatinya, pikirannya, pola hidupnya dan apa yang dia kerjakannya itu adalah hasil karena kita melihat buah tidak pernah jauh dari pohonnya kita lihat ayat selanjutnya penihara dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal 22 tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu 23 selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga dan bencilah bagi mereka yang disemarkan oleh keinginan-keinginan dosa disini Tuhan mengajar kepada kita untuk menolong orang yang ragu-ragu ketika kita menolong orang yang ragu-ragu berarti kita merampas mereka dalam api bukan merampas harta bukan merampas milik seseorang bukan merampas warisan seseorang tapi merampas mereka dari api kata merampas memang tidak baik sepertinya karena itu mengambil hak seseorang namun ini kita merampas mereka yang seharusnya masuk di dalam dapur api kita rampas artinya kita mengambil hak orang lain karena orang lain itu akan hancur sehingga kita harus menjadi berkat menjadi bapak rohani, kakak rohani supaya mereka tidak hancur dan itu diselamatkan dengan cara merampas dari api supaya percaya Tuhan ayat 24 dan 25 bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak penoda penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya 25 Allah yang esat curi selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita bagi dia adalah kemuliaan pertama kemuliaan dua kebesaran tiga kekuatan empat kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya ada empat mulia kebesaran kekuatan dan kuasa ada empat hal kemuliaan kebesaran kuasa dan kemuliaan saudara ada empat hal itu yang Tuhan ingin dan Tuhan ingin berikan kepada kita sebelum dunia ada dan sesudahnya sampai selama-lamanya Tuhan ingin memberikan kepada kita segala kemuliaannya segala kuasa kekuatannya Tuhan berikan kepada kita segala hal yang dia miliki oleh karena itu jangan kita mundur jangan kita ragu-ragu tetap tuaikanlah tugas pelayananmu rampas mereka dari api dan hiduplah dalam pakaian yang benar yaitu hidup sesuai dengan kebenaran Allah mari kita tutup kepala kita mau berdoa terima kasih Tuhan kau memberkati kami engkau menyucikan hati pikiran kami engkau kuatkan kami semuanya jika ada di anda kami yang salah engkau ampuni dosa kami berikan hati kami yang suci yang murni Tuhan supaya kami boleh membangun diri kami dari iman yang paling suci sehingga kami berdoa di dalam roh kudus dan kami tahu kemuliaan kehormatan kekuatan kuasa kasih kemuran Tuhan selalu menyertai kami di dalam nama Yesus Kristus jika engkau punya masalah persoalan tantangan dekapkan kedua tanganmu di dadamu jika engkau punya persoalan penyakit tumpangkan tanganmu di bagian sakit percayalah dengan imanmu bangun dengan iman yang suci di dalam nama Yesus jadilah sembuh jadilah pulih jadilah kuat jadilah damai sejahtera jadilah berhasil jadilah menang di dalam nama Yesus Kristus haleluya mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita yaitu doa Bapak kami Bapak kami yang ada di surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya jikalau saudara masih membutuhkan doa dan konseling silahkan hubungi nomor yang tertera Tuhan Yesus memberkati